Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bersama bagi kita di Minggu Estomihi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah, Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbitra. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Cumaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Alkitab banyak memberitakan tentang kemurahan Allah. Alkitab banyak menyaksikan tentang kemurahan Allah. Kata kemurahan dalam bahasa Ibrani adalah krestotes. Krestotes secara hurufia sebenarnya berarti kebaikan. Artinya krestotes diterjemahkan sebagai kebaikan, tapi krestotes juga seringkali diterjemahkan sebagai kemurahan. Karena itu kemurahan Allah sebenarnya sama artinya dengan kebaikan Allah. Allah menyatakan kebaikannya. Allah menyatakan kemurahannya kepada semua makhluk ciptaannya. Karena itu berkaitan dengan kemurahan Allah ini, firman Tuhan hari ini, yang adalah juga merupakan bagian dari kesaksian Rasul Paulus ia juga menyaksikan tentang kemurahan Allah yang sudah dia terima di dalam kehidupannya. Rasul Paulus menyaksikan bahwasannya kemurahan Allah yang telah ia terima dalam hidupnya itu juga adalah berkaitan dengan pelayanan yang sudah diterimanya. Artinya Rasul Paulus sebagai seorang pelayan bukan karena prestasi yang dimilikinya, bukan karena prestisi, semata-mata bukan karena kemampuan dan kelebihannya, tetapi sebagai seorang Rasul Paulus menyaksikan oleh karena kemurahan Allah lah, ia sudah menerima pelayanan ini. Karena itu natskita ini sebenarnya diawali dengan kalimat yang sebenarnya sangat sederhana. Tapi saya melihat justru mempunyai makna yang sangat mendalam. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Sekali lagi pelayanan yang diterima bukan karena prestasi, bukan karena prestisi, bukan karena kelebihannya. Karena kita semua tahu melalui kesaksian Injil, bagaimana Rasul Paulus dari latar belakangnya, sebagai seorang penganiaya Kristus, sebagai seorang yang sebenarnya justru menangkap, menyiksa, membunuh para pengikut Kristus dengan mengatasnamakan hukum Taurat. Bahkan ia sebagai seorang yang menjadi pejuang garis depan untuk menegakkan aturan sekali lagi, mengatasnamakan hukum Taurat untuk menganiaya dan membunuh para pengikut Kristus. Hanya saja oleh kemurahan Allah, kehidupan Rasul Paulus diubahkan secara luar biasa. Dari seorang penganiaya, dari seorang yang justru membunuh para pengikut Kristus, tapi dilayakkan menerima pelayanan, sebagaimana kesaksian Rasul Paulus melalui nats kita ini. Jemaat yang terkasih bukankah ini suatu kepercayaan yang luar biasa, yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan, sekalipun sebenarnya ini juga menuntut tanggung jawab yang luar biasa. Kalau Tuhan memberikan pelayanan itu kepada Rasul Paulus, tapi sekaligus juga berisikan tanggung jawab yang luar biasa, yang harus dia emban untuk menjalankan tanggung jawab itu. Rasul Paulus sejak awal pemanggilannya sebagai seorang Rasul pelayan Tuhan, hamba Tuhan menyadari bahwa bukanlah hal yang mudah baginya untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Bahkan pemberitaan tentang Kristus di awal pelayanannya menimbulkan keheranan, dan juga penolakan dari sebahagian orang yang secara jelas mengetahui latar belakangnya. Kalau kita baca dalam kisah para Rasul 9 ayat 21, banyak orang berkata bukankah ini yang menganiaya dan hendak membinasakan orang-orang di Jerusalem barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan si Paulus o dojol mana? Bukankah dia dulu yang menganiaya orang yang memanggil nama Yesus? Tapi sekarang justru dia memberitakan Injil. Wajar keheranan itu muncul dari orang-orang yang tahu secara jelas latar belakang dari Rasul Paulus. Karena itu bukan hal yang mudah baginya. Di dalam kehidupannya, dalam perubahan secara total setelah ia dilayakkan oleh Tuhan. Dalam perjalanan pemberitaan Injil pun. Di satu sisi ada juga orang yang merasa terberkati dengan pelayanannya. Tapi di sisi lain banyak pula penolakan. Karena Paulus juga menghadapi musuh-musuh Injil. Pemberita-pemberita Injil yang lain yang merusak pekerjaan Rasul Paulus. Dikatakan dalam Alkitab kita adalah Rasul-Rasul palsu agar meragukan ke Rasul Paulus. Dan kemudian menolak Injil yang diberitakannya. Jemaat yang terkasih berbicara tentang penolakan. Saya pikir semua orang pasti pernah mengalami penolakan. Siapapun orangnya yang hidup di dunia ini pasti pernah merasa ditolak. Kita semuanya pasti pernah merasakan bagaimana tidak enaknya mengalami penolakan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan saya pikir kita tidak perlu berkecil hati. Karena Yesus Tuhan kita sendiri pun mengalami penolakan dan Alkitab sendiri menyaksikannya. Bukan satu dua kali dia mengalami penolakan tapi berkali-kali bahkan seringkali Yesus mengalami penolakan di tengah-tengah kehidupannya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 29 ada orang yang berniat menjatuhkan Yesus dari atas tebing. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 13 ayat 31 Yesus mendapat ancaman dari Herodes jika Yesus masih bersikeras memasuki Jerusalem. Bahkan Yesus sendiri pun ditolak di tempat kelahirannya sendiri. Yesus juga pernah menghadapi persekongkolan dari orang-orang farisi yang merasa gerah menghadapi serpak terjang Yesus. Karena setelah Yesus hadir di tengah-tengah pelayanannya banyak orang juga takjub dengan pengajaran dan pelayanannya. Cuma yang terkasih banyak-banyak orang jika mengalami hal ini mungkin ada yang merasa berkecil hati. Ada yang merasa sakit hati, ada yang merasa kecewa atau kehilangan pegangan. Kemudian orang akan memberikan respon percuma ternyata melakukan yang terbaik. Toh justru ditolaknya. Gak ada artinya ternyata melakukan yang benar. Toh orang lain menolaknya. Orang yang ditolak juga seringkali sakit hati bahkan menjadi dendam. Gak asing lagi kita mendengar berita seorang pemuda yang ditolak cintanya oleh seorang pemudi akhirnya sakit hati dan dendam. Bahkan berusaha untuk membunuh pemudi tersebut karena ditolak. Merasa sakit hati, merasa dendam dan akhirnya menyakiti orang yang ditolaknya. Tapi sebagai orang percaya kita diingatkan akan teladan Yesus yang luar biasa bagaimana penolakan itu tidak menghentikan Yesus untuk meneruskan karya pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Dan teladan Yesus inilah juga yang menginspirasi Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Sekalipun ya difitnah, ditolak, dituduhkan akan hal-hal yang jahat. Namun sebagaimana kesaksiannya dalam nats kita itu. Namun kami tidak tawar hati dan merna lu jahami. Kalau di bahasa Batak tidak tawar hati dan merna lu jahami. Sekalipun orang lain tidak peduliakan kebanaran, dan merna lu jahami disi. Kami tidak tawar hati sekalipun ditolak. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, ayat 7 sampai ayat 11 bagaimana Rasul Paulus menggambarkan bagaimana tantangan demi tantangan. Kesakitan demi kesakitan, kesulitan demi kesulitan yang dialaminya. Tapi dua kali dalam pasal 4 ini, ayat pertama dan ayat yang ke-16 Rasul Paulus menyaksikan. Tetapi kami tidak tawar hati. Cuma hati yang terkasih apa yang menjadi rahasia besar Paulus. Sehingga sebagai manusia biasa kita melihat dia begitu kuat menghadapi badai besar dalam kehidupan pelayanannya. Yang pasti pertama karena kesadarannya siapakah yang sudah mempercayakan pelayanan itu kepadanya oleh kemurahan Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang memberikan dia pelayanan itu melayakkan Rasul Paulus. Sehingga fokusnya dalam menjalani kehidupan ini adalah Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada orang yang menolaknya. Persoalannya seringkali kita akhirnya surut mundur dalam melakukan hal yang baik. Karena kita terfokus kepada orang yang menolak kita. Kita harus terfokus kepada Tuhan yang mempercayakan, memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan yang baik. Sehingga meskipun kita ditolak, tapi karena fokus kita kepada Tuhan bukan kepada orang yang menolak kita. Maka tidak ada kata tawar hati di dalam kehidupan kita. Tetapi kami tidak tawar hati karena Rasul Paulus dan rekan sekerjanya memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Sama seperti Yesus yang bukan memfokuskan hidupnya kepada orang yang merancangkan, yang tidak baik terhadap dirinya. Tetapi dia memfokuskan hidupnya kepada kehendak Bapak. Karena itu sebagai hamba yang dipercaya oleh Tuhannya. Rasul Paulus menyaksikan dirinya hanya sebagai hamba yang dipercayakan kepada Tuhannya untuk melakukan tugas pelayanan itu. Dia sadar sepenuhnya, menyaksikan sepenuhnya. Bahwa apapun, segala perbuatan yang dilakukannya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu di ayat 2 dia jelas menyaksikan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Sebagai orang percaya kita juga harus menyingkirkan perbuatan-perbuatan tersembunyi yang pada akhirnya akan disingkapkan oleh Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih, setiap orang yang menyadari bahwa pelayanan yang diterimanya adalah karena kemurahan Allah. Maka seorang pun tidak akan pernah mengatasnamakan pelayanan untuk mencari keuntungan pribadinya. Setiap orang yang menyadari bahwa pelayanan itu adalah karena kemurahan Allah. Maka dia tidak akan mengatasnamakan pelayanan untuk mencari prestisi, mencari keuntungan, menyenangkan pribadi atau kelompoknya sendiri. Karena tujuan kita bukan hanya untuk mencari kesenangan manusia. Kalau fokus kita tujuan kita bagaimana supaya orang lain senang. Kalau tujuan kita hanya supaya orang lain senang, bisa saja kita berubah. Menyampaikan apa yang hanya orang lain senang, bukan lagi apa yang Tuhan inginkan. Karena itu kalau tujuan kita apa yang membuat Tuhan senang, yang pasti Tuhan juga akan melihat apa yang kita perlakukan terhadap sesama kita. Sekalipun mungkin yang kita lakukan itu tidak disukai, ditolak, atau tidak dianggap. Mungkin ada orang yang ditolak karena dianggap tidak sejalan atau tidak seide dengan kita. Mereka berusaha menyingkirkan kita. Tetapi melalui topik minggu hari ini, kita diingatkan jadilah orang-orang yang setia. Jadilah pelayan-pelayan yang setia kepada Tuhan. Jadilah hamba-hamba yang setia. Melalui setiap tugas apapun yang diembankan oleh Tuhan kepada kita. Bukan hanya pelayan di tengah-tengah gereja ini, apapun tanggung jawab. Termasuk bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jadilah orang-orang yang setia menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena bagaimanapun semua yang kita terima adalah karena kemurahan Allah. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita bisa melayani, kita bisa bekerja, kita bisa hidup semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Sehingga apapun niat orang lain untuk menjatuhkan kita, kita tidak akan pernah gentar. Kalaupun ada orang lain yang menganggap kita sebagai saingannya, kita tidak perlu gentar dan khawatir. Karena kita diingatkan melalui nama minggu kita hari ini, Estomihi. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi gunung batu kita. Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Penilaian Tuhan tidak akan pernah salah. Manusia bisa menilai salah, tapi Tuhan tidak pernah menilai salah. Karena itu tidak ada kata tawar hati bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada kata kecewa bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan siapapun kita. Baik para hamba-hamba Tuhan, baik para jemaat termasuk amang inang, saudara-saudara yang berkumpul melalui ibadah kita pada hari ini. Baik jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Tidak ada kata tawar hati sepanjang kita mau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu sama seperti Rasul Paulus juga dalam kesaksian. Karena kalaupun dia bisa melakukan apa yang baik sebenarnya, hanya Tuhan yang ingin dimuliakan. Dia tidak memberitakan dirinya sendiri. Dia tidak mencari keuntungan dalam pelayanannya sendiri. Bukankah itu yang disaksikan oleh Yohannes Pembaptis sebagai perintis jalan bagi Yesus. Ketika Yesus tampil dan para pengikutnya beralih menjadi pengikut Yesus. Kemudian orang-orang katakan kepada Yohannes Pembaptis. Selihat orang-orang yang mengikut kita, mengikut dia yang kau baptiskan itu. Tetapi Yohannes Pembaptis tidak merasa bahwa Yesus itu adalah saingannya. Tetapi dia berkata biarlah dia makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Kalaupun ada para hamba Tuhan yang disenangi karena khutbahnya bukan dirinya yang mau jadi besar. Tetapi Tuhan harus makin besar. Kita yang harus makin kecil. Sekali lagi hidup bukan tanpa tantangan. Siapapun kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tanggung jawab apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita setialah kepada Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Karena dalam Wahyu Pasal 2 ayat 10 kita diingatkan. Orang yang setia sampai kepada akhirnya lah yang berhak menerima mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapak di dalam surga ketika kebenaran firman Tuhan. Kembali mengingatkan kami pada minggu hari ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa begitu banyak tantangan, hambatan, pergumulan, penolakan yang kami hadapi. Dalam memberitakan, menyampaikan, menyaksikan kebenaran-Mu Tuhan. Baik sebagai pelayan Tuhan. Bahkan orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Karena kebenaran firman Tuhan juga mengingatkan kami bahwa sebagai pengikut Kristus hidup kami bukan tanpa tantangan. Tapi bersama Tuhan kami akan dimampukan untuk melewati tantangan demi tantangan. Kami diingatkan menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Setia sampai kepada akhirnya. Karena itu ingatkan setiap kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan diri kami. Karena dengan mengandalkan Tuhan kami akan senantiasa memperoleh kekuatan. Terima kasih Bapak yang baik dalam kasih Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.